Sehingga yang saat itu niat dikuyon, tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu, Abah minta maaf sama kan Son. Sudah, sudah maafkan. Jangan kira ya? Iya, Bapak. Bagaimana itu mau-mau-mau rambil? Pendakwah Gus Miftah akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah viral dirinya diduga menghina seorang pedagang ST. Gus Miftah terpantau langsung menemui pedagang bernama Son Haji tersebut. Di kediamannya pada selasa 3 Desember 2024. Dalam foto yang viral, terlihat juga Gus Miftah memeluk Pak Son Haji. Dilansir Tribunews.com, rumah pedagang itu berada di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang. Dalam pertemuan itu, Gus Miftah terlihat duduk merangkul Pak Son Haji. Ia pun mengakui bahwa ucapannya yang kasar saat itu kepada pedagang ST hanyalah candaan. Menanggapinya, Son Haji pun mengaku sudah memaafkan perkataan Gus Miftah kepadanya. Selanjutnya, Gus Miftah berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Son Haji. Di Jakarta ini mau, Kang. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Di mana-mana diperkodohi. Mengikuti. Mengikuti. Sehingga yang saat itu niatik huyon, tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Son. Sudah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.